Polisi menggerebek sebuah perkampungan untuk mengejar pelaku dan pengedar narkoba di Medan Sumatera Utara. Diduga rencana, menggerebekkan oleh polisi telah diketahui sehingga sebagian besar pelaku telah kabur. Sejumlah petugas menggerebek peredaran narkoba di sebuah kampung di kawasan Jalan Bungon Kardiol, kecamatan Medan Tuntungan. Para pelaku yang telah mengetahui kedatangan petugas melarikan diri dan bersembunyi dekat kawasan hutan. Tembakan peringatan beruang kali dilepaskan agar para pelaku menyerah. Petugas akhirnya menangkap seorang yang diduga pemakaian narkoba. Dari pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa paket kecil narkoba, alat isap sabu, dan kemasan yang disembunyikan dalam sebuah gubuk. Ini adalah kami melakukan pengamanan terhadap satu orang laki-laki diduga pemakaian ataupun pelaku narkoba. Dan juga kami telah menyita barang-barang yang diduga keras digunakan atau dipakai untuk menghisap narkoba ataupun melakukan tindakan pidana narkoba. Diduga rencana penggerbekan ini telah bocor sehingga para pelaku dan pengedar narkoba sudah menghindar dari lokasi tersebut. Polisi hanya berhasil menangkap seorang pemakai narkoba yang telah diamankan untuk penelidikan lebih lanjut di Mapolsek, Medan Tuntungan. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan.